Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengerti pertanyaannya. Jika limit x mendekati min 2, bx kwadrat plus 15x plus 15 plus b per x kwadrat plus x min 2 ada. Nilai b dan nilai limit tersebut berturut-turut adalah pertanyaannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita ketahui ya ini adalah soal limit. Ketika di sini tertera limitnya ada, apa artinya? Yaitu adalah ketika kita mau langsung masukkan menjadi 0 per 0. Itu adalah ketika limitnya ada. Seperti itu ya. Maka dari itu di sini kita bisa tuliskan bentuknya akan menjadi adalah di sini ya untuk limit dari x mendekati min 2. Menjadi adalah bx kwadrat ditambahkan 15x ditambahkan 15, ditambahkan b per x kwadrat ditambah x dikurangi 2. Dimana di sini untuk memperoleh ada ya di sini, ada limit yang ada. Kita gantikan x nya dulu dengan min 2 dan hasilnya harus 0 per 0. Di sini akan menjadi adalah min 2 kwadrat ditambah min 2 dikurangi 2 per, ini sebagai denominatornya ya maksudnya. Lalu di sini akan menjadi b ini min 2 kwadrat ditambah 15 lalu x nya min 2 ditambah 15 ditambah b. Ini sudah menjadi seperti ini ya, ini 0 ya tentunya, karena ini 4 dikurangi 4 0 ya, ini 0 per 0. Lalu ini akan menjadi adalah 4b dikurangi 30 ditambah 15 ditambah b, seperti ini. Ini akan menjadi 5b min 15 di sini per 0 yang sama dengan 0 per 0. Lalu di sini kita tidak perlu kali silang tapi kita cukup ambil ini ya, kita bisa buat di sini. 5b min 15 sama dengan 0, 5b sama dengan 15, dimana kita punya b nya adalah 3. Maka kita tahu di sini ternyata nilai b nya adalah 3 ya. Maka langkah berikutnya adalah kita akan masukkan lagi ke limit kita ya, limit x mendekati min 2 kita dengan b nya kita ya. Yaitu di sini akan menjadi 3x kwadrat ditambahkan 15x ditambahkan 15 ditambahkan 3 per x kwadrat ditambah x dikurangi 2. Maka dari itu di sini akan menjadi limit ketika x mendekati min 2 menjadi 3x kwadrat ditambah 15x ditambah 18 per x kwadrat plus x min 2. Seperti ini, nilai ini kita harus faktorkan ya. Jika kita masukkan lagi, sudah jelas hasilnya akan menjadi 0 per 0 ya, karena tadi limitnya ada. Maka dari itu di sini kita akan coba untuk faktorkan limit x mendekati min 2. Ini akan menjadi adalah x plus 2 x min 1 untuk denominatornya. Lalu di sini untuk numeratornya menjadi adalah 3x plus 6, lalu ini adalah x plus 3 ya. Seperti ini, ini akan menghasilkan adalah sesuai dengan ini tadi ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan buat seperti ini. Limit x mendekati min 2, 3 nya kita keluarkan ini menjadi x plus 2. Lalu ini adalah x plus 3 per nilai dari x plus 2 yang akan kita kalikan dengan x min 1. Seperti ini, ini bisa disederhanakan. Lalu kita masukkan untuk nilai dari min 2 nya. Ini 3, lalu ini min 2 plus 3 per, ini adalah min 2 min 1. Maka dari itu, di sini langkah berikutnya adalah kita bisa tuliskan bentuknya menjadi 3, lalu ini 1 per, min 3 ya. Atau di sini, 3 per, min 3 ini menjadi 1, ini menjadi min 1. Maka menghasilkan nilai adalah min 1. Maka ini adalah jawaban kita ya untuk soal kita kali ini. Di mana nilai B nya 3, nilai limitnya min 1. Terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya.